Kita ke informasi lainnya, seorang warga di kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi perbincangan warganet setelah membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalanan umum dan ini viral di berbagai platform sosial media. Setelah diberi pemahaman oleh pihak kelurahan, pemilik garasi akhirnya membongkar pagar bersih yang digunakan selama 10 tahun untuk parkiran mobil miliknya. Sebuah rumah yang berada di Jalan Barawaja, Kelurahan Tamuak, Kecamatan Talo, Kota Makassar, viral di media sosial setelah pemilik rumah membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalan umum. Parkiran mobil diperkirakan berukuran 3x2 meter, terbuat dari besi dan dipasang kuat menutupi separuh badan jalan. Akibatnya, Jalan Barawaja ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan motor dan tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Pasca video viral, kelurahan setempat bersama TNI Polri mendatangi pemilik rumah dan memberi imbawan agar membongkar garasi parkir mobil miliknya. Pemilik rumah pun akhirnya berinisiatif membongkar sendiri garasi parkiran rumahnya dan beralasan sengaja membangun garasi mobil dari pagar besi sejak 10 tahun terakhir. Karena disuruh pemerintah bongkar, setidaknya Jalan Umum, dia bilang, ya bisa bongkar. Di kanan kan disini tidak bisa lewat mobil. Kenapa saya diri piralkan? Masih ada bagu yang berapa ya Pak? Iya, masih ada dua kiri kanan. Mesti itu dibuka juga sih. Alasannya pernah satu kali kaca mobilnya dilempar. Sehingga dia ambil jalan untuk dibikin nano garasi. Sementara di sepanjang Jalan Barawaja ini ternyata masih ada beberapa warga lain yang menggunakan fasilitas umum yang tersambung dengan rumah pebadinya. Pihak kelurahan pun mengimbau agar para pemilik rumah tersebut segera membongkar bangunan yang memakai jalanan umum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, AINIS KUMAPORKAN.